Intro Oke, kita akan membahas soal ya dimana pada soal diketahui RS atau hambatan seri yaitu 9 ohm kemudian R paralel yaitu 2 ohm gitu ya, nah ditanyakan R1 dan R2 oke, langsung saja kita identifikasi satu persatu ya, dimulai dari R serinya ya dimana R seri itu R1 ditambah R2 ya dimana R serinya diketahui pada soal yaitu 9 ya oke, jadi disini didapatkan persamaan 1 yaitu R1 plus R2 sama dengan 9, oke, kemudian pada R paralelnya ya dimana R paralel memiliki persamaan 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 gitu ya diketahui bahwa RT nya 2 gitu ya jadi 1 per 2 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 oke, kita samakan penyebutnya gitu ya jadi R1 digali R2 kemudian di atas R1 ditambah R2 gitu ya disini diketahui setengah kemudian berarti kita balik gitu ya jadi 2 sama dengan R1 R2 per R1 ditambah R2 gitu ya jadi disini didapatkan persamaan R1 ditambah R2 kemudian 2 dikalikan R1 plus R2 ya oke jadi nah kita tahu bahwa R1 ditambah R2 itu merupakan nilainya yaitu 9 ya jadi disini 2 kali 9 gitu ya jadinya 18 oke sama dengan R1 dikali R2 oke selanjutnya tadi kan sudah 18 ya kemudian sama dengan R1 kali R2 jadi disini R1 nya yaitu 18 R2 gitu ya kita bisa memasukkan nilai ini ke persamaan yang awal tadi ya dimana R1 ditambah R2 eh sentar R2 yaitu sama dengan 9 gitu ya jadi R1 nya disini yaitu 18 per R2 gitu plus R2 gitu ya sama dengan 9 oke kita samakan penyebutnya R2 ya ini 18 gitu ya ditambah R2 bagi 1 kemudian ini R2 kuadrat ya sama dengan 9 oke nah disini kita bisa membuat persamaan seperti ini kuadrat sama dengan 9 R2 ya kemudian kita over ke kiri semua gitu ya jadi R2 kuadrat ya min 9 R2 plus 18 oke sama dengan 0 kita akarkan ya dua-duanya yaitu jadi dihasilkan R2 disini kemudian R2 juga 18 itu bisa min 6 sama min 3 ya oke jadi didapatkan R2 6 atau R2 nya sama dengan 3 ya jadi kita dapatkan misal kita pakai yang R2 sama dengan 6 gitu ya kita masukkan ke persamaan yang awal tadi ya R1 ditambah R2 sama dengan 9 ya jadi R2 nya yaitu 6 oke R1 nya kita tanyakan 9 berarti R1 sama dengan 9 min 6 ya atau R1 nya sama dengan 3 oke jadi disini kita bisa mendapatkan bahwa R1 dari rangkaian ini itu sama dengan 3 dan R2 nya yaitu sama dengan 6 oke dan 6 2 Terima kasih.